Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, Janganlah mengambil istri, dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini. Tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapak-bapak mereka yang memperanakan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan dilatapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah pergabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kasih setia, dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan. Dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri, dan yang akan menggundur kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung. Untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang. Mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini. Di depan matamu dan pada zamanmu. Akanku hentikan suara kegirangan. Dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki. Dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu. Mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami? Dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan ala kami? Maka engkau akan berkata kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti ala lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat. Kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada ala lain siang malam. Sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang laki. Demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengabat amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar dua kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Oleh karena mereka telah menajiskan negeriku. Dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikan. Dan telah memenuhi tanah milikku. Dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku. Tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa. Dari ujung bumi. Serta berkata. Sungguh. Nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu. Dewa kesiasiaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri. Yang demikian bukan Allah. Sebab itu ketahuilah. Aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka. Mereka kekuasaanku dan keperkasaanku. Supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan.